Ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat, saya tidak bisa bercerai, tapi saya juga tidak Tahan dengan siksaan ini, Rati, ayo masuk, sudah malam Pintu ini mau saya tutup, kamu mau disini apa mau masuk? Lebih baik kamu tidur, mimpikan pasal kamu, tidak usah mikirin saya Oke, kalau memang itu mau kamu, dasar kepala batu Seandainya saya boleh memohon satu permintaan padamu Tuhan, saya ingin keluar dari penderitaan ini Maafkan aku Rian, aku terpaksa melakukannya, karena aku tidak bisa menolak kemauan papa Saya pasti menikahi kamu, saya minta kamu bersabar dong, saya sedang mencari waktu yang tepat Iya, tapi kamu terlambat, papa sudah mencarikan jodoh untukku Iya, saya mohon jangan tinggalkan saya Maaf Rian, aku tidak bisa lama menunggu, aku harus pergi sekarang Bela, aku ada janji dengan seseorang Bela 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 Bela, tunggu Bela Bela Rati Rati Masuklah, udah malam Kita tidur yuk Sudah saya bilang Kamu gak usah pikirin saya Jangan soh menjadi suami yang perhatikan istri Kamu tahu udah jam berapa ini? Apa bedanya? Setiap malam saya selalu sendiri Selalu memikirkan nasib saya Kamu pikir Saya bisa tidur nyenyak setelah saya menikah sama kamu Oke Kalau kamu gak mau masuk juga Aku harus memaksa kamu Selamat malam, nona keras kepala Rati? 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 Ianya? Nomor hatinya belum bangun ya Tuh, Ben Biasanya jam segini dia sudah bangun Perlu saya bangunkan, Nyonya Eh, biarin dia aja deh istirahat Sekarang kamu bikinkan teh buat Tuan sama Danrian ya Baik, Nyonya Baik, Ma Kamu udah bangun? Nanti aku masih bobo Aneh Saya harus berangkat ke kantor, Ma Saya gak mau telat Bagus dong Tapi ini kan hari Sabtu, Rian Kamu gak perlu ke kantor, kan? Urusan banyak, Ma Pekerjaan juga banyak Saya harus berangkat sekarang ya Pekerjaan juga banyak Terima kasih. Terima kasih. Tapi apa yang Papa lihat? Sejak kalian nikah, kamu tidak pernah mengajak istrinmu nonton. Kenapa? Saya nggak pernah tahu, Pak, kalau Rati itu suka nonton. Ya, Rian. Masa tidak tahu kesukaan istrinya, ya? Rian mana punya waktu untuk memperhatikan saya, Pak. Apalagi untuk ajak saya nonton. Kenapa begitu, Rian? Sesibuk apapun seorang suami harus ada waktu buat istrinya. Ya, saya kan... Gini lho, Pak. Itu semua karena Rian amat sibuk dengan perusahaannya. Ya kan, Rian? Jadi juga nggak mau ke kantor? Saya kan udah bilang sama Mama. Saya harus berangkat ke kantor sekarang. Terlalu banyak pekerjaan di kantor. Bisnis inilah, bisnis itu. Belum lagi ngerjain laporan-laporan. Kamu nggak ikut, Rati? Mama. Ini kan hari Sabtu, Ma. Biarin aja Rati di rumah, lah. Ya, saya berangkat sekarang, Ma. Tunggu. Nggak mungkin, Ma. Saya biarkan suami saya kerja keras sendiri. Jadi saya ikut, Pak. Rati, sekarang udah jam berapa? Saya nggak mau terlalu, Rati. Saya harus berangkat sekarang. Tapi saya udah siap. Eh, sebentar. Nih, kantor ngomit kamu udah mau lepas. Biarin aja, lah. Saya jati bentar, ya? Rati, saya nggak ada waktu. Saya harus berangkat kantor. Yang pakai saya kok kamu yang repot, sih. Gangan, dong. Kamu nggak perlu lepas lofi, kok. Saya ambil jarum sama benang, ya? Aduh, Rati. Nggak usah, lah. Nggak apa-apa, Harian. Takut amat, sih. Rati kan pinter jahit. Dia nggak akan usuh kamu pakai jarum, kok. Rati kan pinter jahit. Saya berterima kasih sekali untuk semua yang kamu lakukan, Ratih. Kamu lihat tadi kan, Papa, Mama, begitu bahagia melihat kita. Ya, tapi sebentar lagi kebahagiaan itu akan hilang di wajah Mama dan Papa. Apa kamu bilang? Ya, selalu ada babak membuka dan babak menutup bisiaksan diwara. Ya kan? Dan sebentar lagi, aku akan mengakhiri sandiwara ku. Kamu bilang, kamu punya informasi tentang perusahaan ini. Betul, Pak Cipto. Istrinya Pak Rian, menantunya Pak Jayus itu sekarang sudah menduduk jabatan wakil presidir. Jadi, dia yang mengawasi perusahaan sekarang. Menantu? Kalau begitu sekarang kau punya bos perempuan. Cantik orangnya. Cantik, tapi sangat keras. Tangan besi. Kapan saja kamu merasa tidak kerasan, pintu perusahaanku terbuka lebar untuk kamu. Terima kasih, Pak. Sekarang saya benar-benar akan mempertimbangkan tawaran Pak Cipto. Tapi sebelumnya, kita harus menutup pintu perusahaan Dayus Man lebih dahulu. Maksud, Bapak? Ya. Pak Jayus sudah bersikap tidak adil terhadap kamu. Sebenarnya, kamu yang lebih pantas menduduk di jabatan itu, bukan menantunya. Bisa apa sih perempuan itu? Tanpa kamu, perusahaan itu bisa berantakan. Dan saya ingin kamu membantu saya mempercepat proses itu. Ya. Selain membalas perlakuan yang tidak adil terhadap dirimu, kamu juga bisa menunjukkan kehebatanmu sebelum meningkatkan perusahaan itu. Hei, kamu lihat nggak mereka berdua tadi pagi? Kenapa? Betapa mesranya. Saya merasa bahagia sekaligus terharu. Aduh, kalau Ratih tahu perbuatan suaminya kasihan itu anak. Kasihan, dia akan kecewa. Loh, memang Papa pikir dia nggak tahu? Menurut kamu, dia tahu tentang Bella. Pak, setiap wanita di dunia ini, pasti punya naluri. Seandainya Ratih nggak tahu tentang Bella, tapi dia pasti merasakan kalau kasih sayang suaminya itu terbagi. Papa nggak usah khawatir. Mama yakin Ratih bisa mengarahkan Rian ke jalan yang benar. Dia kan Radis yang tabah, istri yang baik. Ya. Saya harap begitu juga. Kamu udah ngomong sama Papa? Ya. Papa ngerti. Dan dia memberikan kesempatan padamu untuk sekali lagi. Percaya nih, saya nggak akan ngecewain kalian lagi. Iya. Jam berapa kamu janji sama Papa? Pak Jep, itu kan jelah Agata. Artis yang sedang popular itu kan? Saya tidak bicara tentang artis itu. Lihat. Siapa pemuda yang bersama dia? Seperti itu kan? Rian. Rian Putrajayus. Rian. Nggak mungkin. Dia kan sudah menikah. Betul. Betul sekali. Dan kamu tahu apa artinya itu? Itu artinya dia sekarang sedang berselintuh dengan artis itu. Abel. Rian. Apa kabar, sayang? Ini ada hal yang menarik. Jok. Om harap kamu buktikan sekarang kesungguhan kamu terhadap Bella. Dan jangan sakit hati dia lagi. Saya janji, Om. Saya sumpah, saya tidak akan meninggalkan Bella dan pasti menikahinya. Oke. Ayo, kita makan dulu. Ayo. Ternyata laki-laki tadi ayah bintang film itu. Pasti dia tidak tahu kalau laki-laki itu sudah punya istri. Anda keliru. Ayahnya justru sudah tahu. Mana ada orang tua yang mengizinkan anak gadisnya berpacaran dengan laki-laki yang tidak berkeluarga. Nah, aneh kan? Benar-benar tidak masuk akal. Mestinya kan orang tua itu melarang dan menisihati anaknya supaya tidak merusak rumah tangga orang. Keanehan itu bisa jadi keuntungan buat kita. Keuntungan buat kita? Kalau seorang ayah sampai merelakan anaknya menjadi hubungan dengan pria yang sudah beristri. Apalagi motifnya selain uang. Maksud kamu, ayah Bella menjual anaknya demi uang? Iya. Sama seperti yang kita lakukan. Bukan karena demi uang dan kekuasaan, kita gunakan segala cara. Kita bisa kerasangan dengan mereka. Karena tujuan kita sama. Masuk, Met. Hai. Wah, wah, wah. Ruangannya bagus banget sih. Ini bukan ruanganku. Tapi aku di sini cuma sementara. Duduk, Met. Keliatannya tidak ada karyawan. Iya, kan sekarang hari Sabtu. Jadi semua kantor libur. Terus ngapain kamu di sini? Menemani suamiku. Mana dia? Dia cuma menurunkan aku di kantor. Setelah itu, dia pergi menemui kekasihnya. Andai saja aku tidak memikirkan perkawinan Nina. Aku juga sudah mengikuti saran kamu, Nin. Aku juga sudah bosan diinjak-injak seperti ini. Saya bisa mengerti kok. Memang susah menggabungin perasaan dengan akal sehat. Tapi sekarang saya cuma satu. Kalau dia main kasar sama kamu, kamu nggak boleh diem. Main kasar? Maksud kamu? Ya, misalnya memukul kamu. Banyakan laki-laki yang suka main tangan sama istrinya. Kalau suami kamu sudah melakukan hal itu, kamu nggak usah pikir-pikir lagi, Rati. Tinggalin dia segera. Saya ada seminar di Hilton tentang wanita karir. Kamu mau ikut atau menungguin suami kamu sampai malam di sini? Boleh deh. Kalau gitu kamu tunggu dulu ya. Saya rapikan barang-barang dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa yang uang-uang di sini ya? Apa hujan uang kali? Dugaan saya benar. Nggak ada orang yang nggak suka sama uang. Anda ini siapa? Kita memang belum saling kenal. Tapi saya sudah tahu siapa Anda. Bung Chandra kan? Anda yang menebarkan uangnya ya? Dan saya bisa sebarkan lebih banyak lagi. Kalau Anda izinkan saya masuk. Bicara sebentar dengan Anda. Dan dengan putri Anda yang cantik ini. Boleh saya masuk? Silahkan. Seratus juta? Bukan cuma itu. Anda juga bisa menjadi pemilik saham dayarian bersaudara. Kalau perusahaan itu sudah jatuh ke tangan saya. Sejauh ini usaha saya untuk menguasai perusahaan itu sudah berjalan 50%. Saya kira putri Anda bisa membantu mempercepat tercapainya tujuan saya itu. Tunggu, Tunggu. Maksud Anda? Ya, begini. Kalau Jayusman meninggal, saya yakin putranya tidak bisa meneruskan perusahaan peluang yang besar itu. Nah, pada saat itulah saya masuk mengambil alih sebagian besar saham. Jadi, apa yang Anda harapkan dari kita? Pak Jayusman itu dalam keadaan tidak stabil. Jantungnya lemah. Dia pasti kaget kalau tahu putranya mencari hubungan serius dengan Bella. Anda tahu kan? Kejutan bisa berkibat fatal bagi penderita penyakit jantung. Jadi, Bapak ingin Pak Jayus meninggal? Tidak, persis. Itu rencana jangka panjang. Untuk sementara, Bella bisa menjadi jembatan bagi saya untuk mengetahui keadaan perusahaan lewat Rian. Jadi, saya harus mematah-matahi Rian dari perusahaan? Itu hal yang mudah bagi kamu. Saya yakin Rian akan melakukan apa saja supaya tidak kehilangan kamu. Dari mana kamu? Kedurusan kamu. Sebagai seorang atasan, saya wajib tahu kemana kamu pergi. Padahal kamu tahu, begitu banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. ini kan hari Sabtu. Semua kantor tutup. Kalau begitu, kenapa kamu bilang sama Papa dan Mama? Kalau kamu harus ke kantor untuk menghasilkan pekerjaan. Kamu mau mengancamku, ha? Kamu mau ngadu sama Papa? Bahwa aku meninggalkanmu di kantor sendirian untuk bersenang-senang dengan Bella? Iya? Silahkan. Sebaliknya Rian, justru aku menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya adalah bagian kamu. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Kamu udah makan? Aku bisa makan kapan aku lapar. Dan aku bisa kerja sendiri. Kalau itu kau gak perlu. Rati, jangan menggurui dan menasihatiku. Ingat, kamu bukan istri dan ibuku. Ngerti? Sari kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih. Aku cuma mau tahu rencana apa yang ada di kepala kamu, sampai kamu berani manggil Pak Santo segala. Apa salahnya kalau saya panggil dia? Pak Santo itu senior. Dia itu manajer di sini. Kamu tidak pantas manggil dia untuk menghadap kamu. Justru kamu harus minta waktu untuk menghadap dia. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu nggak lihat tulisan di pintu tadi? Saya di sini wakil presiden direktur. Dan saya berhak untuk memanggil siapa saja untuk menghadap saya tanpa melihat apakah dia pegawai senior atau junior. Kamu keterlaluan. Kamu pikir begitu? Apa kamu sudah tahu kalau saya telah membuat surat peringatan buat kamu? Surat peringatan? Iya. Kalau kamu sudah tidak disiplin dan berani melanggar aturan perusahaan, kamu akan kena skorsing. Dan kalau kamu tidak merubah kebiasaan kamu, keluar kantor untuk urusan pribadi, saya tidak segan-segan untuk memecat kamu. Kamu? Kita lihat saja, Rian. Apakah Bella masih terus mencari kamu kalau kamu sudah tidak punya pekerjaan dan sudah tidak punya uang untuk membelikan hadiah mahal? Berani sekali sih kamu! Masuk! Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, Pak Dian. Pagi. Pak Santo, saya dengar ada masalah order dari bagian produksi. Apa benar? Benar, Bu. Klien tetap kita mendadak membatalkan pesanan. Dan mengembalikan semua barang sehingga stok di gudang menjadi macet. Apa pendapat Anda tentang hal ini, Pak Brahm? Tolong kamu ambil di kasir 10 juta. Saya perlu uang ini nanti jam 11 siang, ya? Maaf, Pak. Saya harus minta tanda tangan dulu pada Bu Ratih. Apa kau bilang? Kamu tidak anggap tanda tangan saya, ya? Maaf, Pak. Ini peraturan baru. Kasir tidak bisa mengeluarkan uang tanpa perstudian dari Bu Ratih. Kuitansi ini akan saya ajukan dulu pada Bu Ratih, Pak. Ya udah, nggak usah. Sini. Udah, kamu keluar sana. Baik, Pak. Permisi. Pak Santo, saya juga minta Pak Santo untuk memperhatikan produktivitas perusahaan kita. Dan untuk Pak Brahm, saya minta laporan yang rinci tentang penolakan pesanan Pak Fuad. Baik, Bu. Pak Santo? Kalau sudah selesai, saya mau kembali ke ruangan kerja saya. Tunggu dulu, Pak Santo. Kapan saya bisa terima laporan bulanan dari bagian produksi di pabrik? Soalnya, saya harus tahu efektivitas tenaga kerja kita. Kalau ternyata tidak efisien, saya akan melakukan penyesuaian. Maaf, Bu. Efisiensi pegawai dan produksi adalah wawenang saya. Saya tahu, Pak Santo. Tapi kalau tidak ada keanehan di perusahaan, saya juga tidak akan ikut campur. Tapi pengeluaran di perusahaan terlalu besar dan tidak berimbang dengan kapasitas produksi. Benar, kan? Perempuan itu benar-benar bertangan misi, kan? Dia berani mengambil ahli kemenang Bapak. Sebentar lagi. Dia pasti ambil ahli departemen yang Bapak pimpin. Pak Jayus tidak akan membiarkan itu akan terjadi. Pak Santo, Pak Jayus menunjuk Ibu Rati untuk menggantikannya sementara. Artinya, dia akan percaya dan mendengarkan semua keluhan yang disampaikan oleh Ibu Rati kepadanya. Nah, mudah-mudahan saja Ibu Rati itu tidak melaporkan keluhan dari departemen yang Bapak pimpin. Oke ya, Pak Santo ya. Loh, mau kemana kita? Masa? Makan? Kamu bilang hari ini aku boleh memilih cincin berlian mana saja yang aku suka? Bela, aku tidak punya banyak waktu. Lain kali saja ya, aku temenin kamu ke toko perhiasan. Dua jam lagi aku ada meeting, jadi kita cuma punya waktu untuk makan, tidak untuk shipping. Jangan marah ya. Iya, tapi aku sudah terlanjur buat janji. Kan malu kalau aku tidak menempati janji pada toko emas itu. Nanti aku yang telepon mereka. Aku bilang kamu tidak bisa datang ke sana hari ini. Oke, kita makan di mana? Serah. Kamu mau makan Chinese food, Japanese food, atau masakan Sunda? Aku mau makan. Jadi klien kita, Pak Fuad, mengembalikan semua pesanan. Ya. Ya, begitulah, Pak. Tapi Rati sudah teliti. Ternyata semua barang kita tidak ada masalah. Dan semuanya sudah memenuhi standar. Jadi kenapa? Rati curiga nih. Pasti ada koalisi dari pihak lain. Oh. Maksudnya apa dengan itu? Ya, pasti ada orang dalam yang terlibat, Pak. Ah, Rati tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Karena sebuah papa tidak mungkin berbuat segitu. Iya, Pak. Tapi kenapa Pak Bram itu terus mendesak Rati? Supaya Rati menjual barang yang sudah dikembalikan ke perusahaan lain dengan harga yang cuma 60%. Ah, 60%. Iya, tapi itu bisa masuk akal. Dari para stok kita menumpuk, kita bisa macet. Tidak, Pak. Pokoknya Rati akan tetap menahan stok barang itu. Soalnya Rati yakin Pak Fuad akan mengambil barang itu kembali. Tidak mungkin dong, dia juga pasti akan butuh barang untuk lancaran produksi dia. Jelas sangat butuh. Pokoknya kita lihatin aja deh, Pak. Apa Pak Bram itu masih terus mendesak saya untuk menjual barang dengan harga miring. Saya rasa juga bagus begitu. Selain itu, tidak salah kalau bisa cari tahu perusahaan mana yang mau beli stok dari kita. Ya? Ayo, ngomongin apa tuh? Katanya udah janji. Kalau di rumah nggak akan ngomongin soal bisnis. Maaf, Ma. Bisnis apa? Sekedar obrol dengan Ratir. Dia takut saya stres. Tapi ini masih kuat kok. Jangan takut. Nah, kalau bukan kena Ratir, dari mana saya tahu apa yang terjadi di perusahaan? Ya, Rati. Iya dong. Maaf, Tuhan. Nyonya, non. Hidangan sudah tersedia. Oke, yuk kita makan. Liannya mana? Ara di kamar. Sebentar saya panggil, Pak. Nah, yuk. Yuk, yuk. Rian, makan yuk. Rian. Kalau bukan karena kamu, sekarang saya pasti lagi asik dansa sama si Bella. Jangan salahin saya dong kalau pacar kamu nggak bisa ketemu malam ini. Mungkin dia lagi asik sama penggemarnya. Diam kamu! Kamu yang bikin peraturan baru mengenai pengeluaran uang, ya? Kamu udah tahu. Kamu pikir kamu pinter, ya? Saksong ngebuat peraturan baru. Saya memang sengaja membuat peraturan baru. Soalnya apa? Belakangan ini pengeluaran perusahaan sudah lepas kontrol. Uangnya nggak tahu keluar buat apa. Sementara produksi terus meningkat. Kalau terus-terusan begini bisa bayar, Rian. Apa urusan kamu? Perusahaan kamu juga bukan. Kamu marah. Karena kamu nggak bisa ngambil uang itu lagi untuk membelikan pacar kamu perhiasan lagi, kan? Lah! Kalau kamu merasa keberatan dengan peraturan baru saya, kenapa kamu nggak protes aja? Sama pimpinannya langsung. Orangnya ada di meja makan tuh. Lagi nunggu kamu. Lagi nunggu kamu. Seharusnya papa tuh jangan bicara seperti itu pada Rian. Kenapa? Kasian dia, Pak. Dia pasti tersinggung. Dia merasa pendapatnya itu tidak didengar. Saya bukan tidak mendengar pendapatnya. Tapi saya rasa keputusan Radif itu benar. Dan juga baik buat perusahaan. Iya, mama tahu. Tapi papa mesti berpikir dong tentang perasaannya. Iya kan? Selama ini kan dia punya wawonang. Tiba-tiba wawonangnya itu hilang karena peraturan yang dibuat oleh Rati. Iya seharusnya kan ada pengucualian dong buat dia. Kenapa ya gitu? Loh, dia kan anak kita. Berarti kan pemilik perusahaan juga, Pak. Eh, eh. Pemilik perusahaan. Apa itu berarti bahwa dia bisa seenak ya dengan uang perusahaan untuk foyer-foyer? Tidak ada cerita gitu, Pak. Lagi pula saya tahu untuk apa dia pakai uang itu. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk itu, untuk itu perempuan itu apa? Itu foto model artis Muran si... Si Bella. Si Bella. Si Bella-Bella terus. Udah tidur lah malam. Keliatannya kita mesti kerja sama dengan Pak Jayus. Kenapa harus begitu? Rian sudah mulai hati-hati mengeluarkan uang yang untukku. Dia udah gak kayak dulu lagi. Dan dia udah banyak alasan. Bukankah kita punya foto-foto yang bisa digunakan untuk memeras Pak Jayus? Nah, itu senjata terakhir kita. Kalau kamu lakukan itu, Rian akan marah. Dan dia akan tahu kalau kita benar-benar mengejar kekayaannya saja. Kita tidak perlu melakukannya. Berikan saja foto-foto itu kepada Pak Cipto. Dan biarkan dia melakukannya. Bodoh! Kamu jangan terpengaruh dengan uang yang ditawarkan Cipto. Hanya karena seratus juta, peluang emas kita harus hilang. Tapi Pak Cipto dapat mempermudah, Chandra. Jangan tolong, Bel. Kita bisa melakukannya sendiri. Kita tidak butuh bantuan orang lain. Biarkan Pak Cipto melakukannya dengan caranya sendiri. Ya, aku kan cuma ingin mengemukakan pendapatku. Diterima atau enggaknya, terserah kamu. Saya tidak butuh pendapat kamu. Yang saya inginkan adalah Rayu Rian. Bikin dia bertukuk lutut. Agar apa yang kamu minta, pasti diberikan. Mana laporan bulanan yang saya minta kemarin? Maaf, Bu. Saya tetap berpendapat bahwa semua segala kegiatan produksi dan masalah manajemen berada di bawah kewenangan saya. Maksud, Bapak? Selama ini, Pak Jayus sendiri tidak pernah mempertanyakan hal itu. Pak Jayus mempercayakan hal pegawai dan produksi pada saya. Pak Santo, tapi sekarang saya yang memimpin di perusahaan ini. Apa Bapak belum membaca surat edaran tentang aturan baru di perusahaan kita? Bahwa semua kegiatan, laporan yang harus masuk ke meja saya. Saya juga keberatan, Anda telah mengubah peraturan perusahaan tanpa persetujuan Pak Jayus. Baik. Kalau begitu, semuanya telah menjadi jelas. Di dalam peraturan perusahaan juga dijelaskan bahwa setiap pegawai yang merasa keberatan dan tidak bisa memenuhi peraturan perusahaan dipersilakan meninggalkan perusahaan paling lambat tiga hari. Anda memecat saya? Tidak. Tapi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda keberatan dan tidak bisa mengikuti peraturan perusahaan. Saya tidak mengira Anda berani bersikap itu pada saya. Pak Jayus sendiri tidak pernah melakukan itu pada saya. Sebelum rapat kita lanjutkan, saya persilahkan kepada siapa saja yang merasa keberatan dengan peraturan baru. Sebab saya hanya bisa bekerja sama dengan orang yang bisa menghargai peraturan baru yang saya buat demi kebaikan perusahaan. Terima kasih telah menonton!